Tanggal 21 Oktober 2020, Kepala PPSDMI Gas Wahid Hasim memberikan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran, yang ada di Kabupaten Tuban, yang bertempat di kawasan Mangruh, Center Tuban. Program konversi ini merupakan program kemitraan antara Kementerian ESDM dengan Komisi 7 DPR RI. Sebelumnya, pada tahun 2016-2019, pemerintah telah mendistribusikan 60.859 unit paket konversi di 93 kabupaten atau kota. Pada tahun 2020, akan dilaksanakan pembagian 25.000 unit paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran di 42 kabupaten atau kota. Sedangkan, tahun 2021 direncanakan akan dibagikan sebanyak 28.000 unit paket konversi di 20 provinsi. Program konversi BBM ke BBG ini tentunya untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran, ini sangat memiliki makna yang besar untuk kemudian akses energi, di mana nelayan diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan. Selain itu, juga kegiatan konversi BBM ke BBG ini tentu nelayan sasaran ini berdampak pada perekonomian nelayanan yang cukup besar. Ini dari hitungan-hitungan teman-teman ini bisa menghemat rata-rata bisa Rp50.000 per hari. Pemberian paket dari pemerintah ini gratis tentu ya, ini saya mohon ini bisa digunakan sebaik-baiknya, dan juga untuk dirawat dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan supaya bisa menambah kesejahteraan bagi nelayan sekitar. Saya titip pesan menggaris bawahi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid, bahwa mohon alat ini dijaga baik-baik, dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena kalau misalnya menggunakan alat baru ini kadang-kadang teman-teman nelayan agak nggak sabar Pak Wahid. Jangan-jangan nanti ada kendala-kendala sedikit, kalau katanya Pak Kadis langsung dijual gitu saja. Ampun nggak Pak? Dirawat, kalau misalnya nggak bisa ditanyakan, sehingga alat ini bisa beroperasi dengan baik dan tetap aman untuk panjenengan semua. Terima kasih. Bahkan tahun kemarin yang datang, itu adalah Ibu Direktur Pertamina sendiri dan Menteri SDM untuk pedulinya terhadap Tuban ini. Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang selalu mendapatkan program konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran. Acara diakhiri dengan foto bersama dan tinjuan ke kapal nelayan yang sudah terpasang mesin dengan konversi bahan bakar gas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kementerian NSJM. Terima kasih Kementerian NSJM.